selamat menikmati 3 kali pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bahan dari modul dan soal-soal latihan yang ada di modulnya teman-teman jadi kalau untuk soal ini saya akan membantu teman-teman bisa lebih memahami untuk latihan soal tapi untuk tes formatif di sana kan di bukunya ada kunci jawabannya sendiri jadi nanti teman-teman setelah latihan ini coba melakukan tes formatif setelah dijawab nanti coba kunci jawabannya sejauh mana teman-teman bisa memahami oke langsung ke modul pertama itu ya untuk komunikasi pemasaran di halaman 1 di 36 ya kita dibuka halaman 1 di 36 ya oke itu di nomor 1 ada pertanyaan yang umum ya jadi coba anda ungkapkan dengan kata-kata sendiri pengertian dari komunikasi pemasaran siapa dulu yang mau apa namanya mau atau mbak ya kira-kira gimana kalau menurut pengertian mbak sendiri disini sambil dicatat nanti ya jadi apa yang disampaikan sambil dicatat biar nanti kita bisa perbaiki selamat menikmati selamat menikmati oke sebenarnya dia minta simple aja ya dari soal ini oke saya bisa terima itu yang mbak dia sampaikan ada masih menyangkut tentang komunikasi pemasaran nanti saya kasih coba gambaran secara umumnya cara menjawab soalnya gimana ya oke kelemas peras gimana untuk soal nomor 1 oke oke saya rasa dua-duanya ya dua-duanya teman-teman sudah bisa dapat maksud dari komunikasi pemasaran tapi yang paling penting disini ketika kita ada ujian atau menjawab soal itu apa yang diminta apa yang diminta dari pertanyaan itulah yang dijawab gitu ya jadi kalau disini dia bilang mengungkapkan dengan kata-kata sendiri pengertian dari komunikasi pemasaran teman-teman bisa membuat lebih simple ya jadi kalau yang teman-teman katakan itu tadi masih banyak mengarah ke beberapa definisi para ahli jadi kalau kita buat simple saya akan kasih contoh teman-teman bisa bilang bahwa komunikasi pemasaran itu adalah komunikasi yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk atau jasa melalui bisa komunikasi langsung bisa melalui periklanan bisa melalui ada beberapa gitu ya jadi teman-teman bisa jelaskan lebih detail nanti tapi yang jelas pengantar awalnya itu dibikin sesimpel mungkin supaya yang membaca jawaban teman-teman juga apa namanya mudah untuk menyambung dari soal ke jawaban teman-teman kalau jawaban yang kayak mbak dia tadi kemungkinan besar nanti akan melenceng dari pertanyaan kemudian kalau dari mas Pras tadi sebenarnya sudah hampir dekat gitu ya tapi itu masih agak mirip dengan beberapa teori para ahli jadi boleh itu dijadikan referensi tapi kalau ketika dia minta dengan bahasa sendiri cobalah untuk membuat gitu ya jadi kita belajar komunikasi pemasaran nah intinya komunikasi pemasaran ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan atau memasarkan suatu produk atau jasa kepada halayak gitu ya kemudian disini tadi apa namanya mas Pras bilang juga kepada stakeholder stakeholders itu kan ya bisa sebenarnya tapi sebenarnya dia bukan sebagai pembeli ya kalau stakeholders ya tapi benar aja masuk di dalam komunikasi pemasaran karena kita bisa melakukan komunikasi dengan karayak dengan konsumer atau dengan para stakeholder tadi tapi berbeda kepentingannya nanti nah kira-kira untuk soal nomor satu bisa di apa namanya bisa lebih disederhanakan lagi enggak cara menjawabnya yang benar-benar tidak ada kaitannya dengan penjelasan para ahli yang benar-benar misalnya kalau teman-teman ngejawabnya nanti hampir mirip dengan definisi para ahli itu ketika dilakukan scan dengan apa namanya scan jawaban dari dari akademik gitu ya mereka kan biasanya pakai itu, kelihatan iya jadi kayak oh ini ada mirip-mirip apa sih yang macam jadi benar-benar pakai bahasa teman-teman sendiri, maksudnya pakai bahasa itu bukannya dengan bahasa sehari-hari gitu bukannya tapi dengan dipermudah maksudnya dengan dibikin supaya orang lebih paham dengan penjelasan kita coba karena ini yang soal nomor satu ini umum sekali ya ini pasti akan sering sering ditanyakan hmmm hmmm Terima kasih. Oke, saya bisa tangkap maksudnya. Jadi, ada beberapa orang yang melakukan komunikasi untuk mematarkan suatu produk. Itu sudah menjawab kepertanyaan. Jadi, memang harus seperti itu cara menjawabnya. Oke, ini Mbak Eski baru masuk. Bisa dengar suara saya, Mbak Eski? Oke, Mas Pras gimana? Soal yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang pertama. Oke, saya bisa tangkap maksudnya ya Jadi Dia memang menjawab dari soal ini Lebih berisi daripada yang pertama tadi sebenarnya Jadi lebih jelas fokusnya kemana Oke, saya rasa untuk soal nomor satu Sudah tidak ada masalah lagi Kita tunggu dari Mbak Esti Mbak Esti belum bisa Kayaknya dengar ya Tapi saya belum bisa dengar Mbak Esti ngomong Jadi kita coba lihat soal nomor dua lagi ya Kita fokus ke soal nomor dua Tadi untuk soal nomor satu Mbak Dia sama Mas Pras bisa catat dulu Jadi ketika dapat soal nanti Sudah bisa ada gambaran Ada pegangan gitu ya Jadi coba di Jawab-jawabannya sendiri tadi Coba di catat Oke, untuk soal nomor dua Di sini dia Meminta aspek-aspek apa saja Yang terkandung dalam komunikasi pemasaran itu Coba jelaskan masing-masing aspek tersebut Selamat menikmati Terima kasih Oke, sebenarnya untuk soal nomor dua Ini buku Ini modul teman-teman ini Sebenarnya untuk komunikasi pemasaran ini Saya bilang ini lebih Lebih dipermudah ya Karena cara menjawabnya pun ada Di bawah itu kan Petunjuk jawaban latihan Jadi kita lihat coba soal nomor dua Itu berkaitan dengan ruang lingkup komunikasi pemasaran Nah kita tinggal lihat Di pembahasan Ruang lingkup komunikasi pemasaran itu Apa aja Di sini kan ditulis Sudah ada delapan Nah Kalau teman-teman ingin tahu jawabannya Itu bisa ke halaman 1.13 Jadi Di situ ada jawabannya Coba dibaca dulu Ruang lingkupnya apa aja Jadi bisa menjelaskan Bisa ketemu ya Ruang lingkup komunikasi pemasaran Nah sebenarnya Kalau teman-teman belajar Mengantar ilmu komunikasi Jawabannya itu Hampir-hampir mirip gitu ya Jadi Dengan teorinya Laswell Siapa yang menyampaikan pesan Kemudian Pesannya apa Nah pesan di sini kan Untuk memasarkan suatu produk Misalnya Kemudian Apa efeknya Selain itu nanti Ada juga yang lainnya Tapi kalau bisa dilapalkan Kedelapannya ini bagus Dan bisa diimbulasikan Jadi memang Ada delapan ini Dan Harus teman-teman bisa Pahami gitu ya Baru dijelaskan Karena disini soalnya Minta Aspek apa saja Yang tergantung Di dalam komunikasi pemasaran itu Nah berarti Harus disebutkan Yang ke delapan tadi Baru dijelaskan Masih-masih Disebutkan Gak apa-apa Mirip gitu ya Tapi jelaskan Nah itu jelaskan Dengan Pengertian teman-teman sendiri Nah Coba yang nomor satu Misalnya Siapa saja yang akan Menerima pesan Itu kan ruang likuh Kalau penjelasannya Dalam dari mbak dia Gimana Yang akan menerima pesan Oke Konsumen Siapa lagi Tadi pras-pras Sudah ada Sebutkan Selain konsumen Tadi ada Stakeholder Ya Termasuk Jadi Tadi kan mas pras Sudah bilang Jadi bisa Bisa konsumen Siapa saja yang akan Menerima pesan Konsumen Stakeholder Kemudian Bisa juga Di dalam komunikasi Pemasaran itu Ini kita ya Shareholders Shareholders itu Beda dengan Stakeholder Kalau stakeholder Misalnya kita Ngambil bahan Kerja Nah itu Stakeholder Jadi kita ada Semacam ini Kalau shareholder Itu Nah Distributor itu Masuknya Di stakeholder Ya Nah jadi teman-teman Habis bisa membedakan Tapi kan disini Dia cuma ingin Tahu siapa saja Yang akan menerima Jadi tinggal Jadi tinggal disebutkan Nanti bisa dikasih contoh Nah Yang penting poin Nomor 1 Sampai poin Nomor 8 Tadi teman-teman bisa Sebutkan dulu Baru dikasih contoh Jadi ketika Satu Siapa saja yang akan Menerima pesan Bisa dikasih contoh Kostumer Karena dari Komunikasi Pemasaran Pesannya langsung Diarahkan Untuk Konsumen Kemudian ada juga Pesan yang diarahkan Untuk Stakeholder Contohnya seperti ini Jadi dikasih contoh Lebih bagus gitu ya Kemudian Untuk pesan Apa yang akan Dikatakan Itu bisa dikasih contoh Nanti ya Misalnya pesannya Seperti apa Dalam komunikasi Pemasaran Coba Ini Mbak Esti Masih bisa ngomong ya Udah Udah bisa dengar ya Oke Dapat Sambil Oke Mas Pras Gimana kalau untuk Yang nomor 2 Pesannya Contohnya Kira-kira bisa Dikasih contoh Jadi kira-kira Gimana pesannya Ini kan kita sudah sebutkan Pertama Tadi siapa saja Yang akan menerima pesan Dengan contohnya Dengan penjelasannya Kemudian Di poin nomor 2 Kita bilang Pesan apa Yang akan dikatakan Nah Disini kasih contoh Contohnya seperti apa Pesannya yang dikatakan Contohnya seperti apa Jadi bisa kita kasih contoh Maksudnya disini Pesan yang akan dikatakan Ini adalah Maksud dari Isi pesan itu sendiri Jadi Isi pesan itu Yang pertama Ada yang Mengedukasi Kemudian Kemudian ada yang Mempengaruhi Ada yang Memberikan informasi Nah Kira-kira Kita Arahkan kemana Kalau ingin Mempengaruhi Pesannya mempengaruhi Seperti apa Ini Ini Baik Ini Agak Lebah Slide ya Oke Kira-kira Diarukan kemana Ini Pesannya Kira-kira Pesan yang akan dikatakan Jadi Isi pesan itu Ada yang Pertamanya Mengedukasi Kemudian ada Pesan yang Mempersuasi Kemudian juga ada Pesan yang Berberi informasi Nah Seperti itu Berarti itu kan Mempersuasi Supaya Konsumen Ingin Nah Contohnya Seperti apa Misalnya produknya Apa Terus Dibikaskan Kegunaan Oke Jadi Yang dimaksud Pesan disini Tadi adalah Supaya Apa yang Disampaikan Pesannya itu Bisa diterima Oleh Konsumen Tadi Ya Baik itu Pesannya Persuasi Informasi Jadi Kalau Yang informasi Maksudnya Seperti ini Pesannya Informasi Yang Konsumen Yang dulunya Tidak tahu Dengan produk Itu Mereka Tahu Kemudian Yang Persuasi Tadi benar Kata-kata Mempengaruhi Supaya ingin Membeli produk Tersebut Kemudian Ada juga Yang Mengedukasi Nama edukasi Ini biasanya Memberitahu Kalau Produknya Dia Itu Misalnya Menciptakan Kesadaran Merak Itu beda Lagi Nanti Yang Nomor Tiga Nah Jadi Isi pesan Disini Yang dimaksud Seperti itu Ya Oke Kemudian Kita harus Menyebutkan Kedelapannya Ini ya Yang Yang Nomor Tiga Coba Dilihat Dulu Jadi Untuk Soal Yang Nomor Dua Ini tadi Penjabarannya Sangat Luas Teman-teman Kalau dapat Soal Seperti Ini Dia Benar-benar Harus Dijabarkan Tapi Karena Dia Tidak Minta Sebutkan Beberapa Beda Halnya Ketika Dia Minta Sebutkan Aspek Apa Saja Yang Terkandung Dalam Komunikasi Pemasaran Itu Misalnya Ada Delapan Coba Jelaskan Semua Jadi Kita Harus Jelaskan Semua Yang Kedelapannya Tapi Ketika Soalnya Seperti Ini Teman-teman Boleh Jawab Jadi Jadi Dipilih Dari Yang Delapan Ini Jadi Misalnya Yang Bunda Tadi Soal Nomor Satu Soal Nomor Penjelasan Nomor Satu Nomor Dua Kemudian Nanti Bisa Dipilih Salah Satunya Jadi Yang Penting Teman-teman Tahu Dulu Ruang Komunikasi Pemasaran Itu Apa Saja Yang Delapan Ini Coba Untuk Diingat Ingat Supaya Bisa Menjawab Nomor Dua Ini Tadi Benar Ya Jadi Saya rasa Kalau Untuk Menjelaskan Nanti Teman-teman Coba Untuk Di Ini Lagi Makanya Saya minta Teman-teman Coba Tulis Setelah Pembahasan Ini Nanti Coba Dikirimkan Ke saya Hasil Dari Jawaban Teman-teman Itu Jadi Ketika Ada yang Kurang Saya Bisa Tahu Dimana Oke Membahas Kalau Ada Semuanya Nanti Coba Di Teman-teman Oke Untuk Soal Nomor Tiga Coba Kita Baca Dulu Bagaimana Keterkaitan Antara Konsep Komunikasi Kemasaran Dengan Proses Pertukaran Puraikan Jawaban Anda Dengan Terlebih Darulu Menjelaskan Konsep Pertukaran Exchange Kemudian Peran Komunikasi Dalam Pertukaran Tersebut Nah Disini Soalnya Dia Lebih Menekankan Teman-teman Harus Mempuraikan Tentang Pertukaran Itu Dulu Gitu Jangan Langsung Dijawab Tentang Komunikasi Pemasaran Dengan Pertukaran Jangan Jadi Harus Pertukaran Itu Dulu Apa Apa yang Dimaksud Pertukaran Seperti Itu Nah Kalau kita sudah Baca Soalnya Kita Lihat Petunjuk Jawabannya Nah Disitu Pada Soal Tiga Anda Membukakan Konsep Pertukaran Yang Dikemukakan Bagosi Kemudian Dari Vio Setelah Itu Penjelasan Peran Komunikasi Pemasaran Yang Dikemukakan Vio Dapat Mengungkap Ketekaitan Tersebut Nah Jadi Kita Bisa Lihat Apa Namanya Yang Disampaikan Oleh Bagosi Itu Apa Gitu Kemudian Yang Dari Feel Apa Jangan Sama Persis Dengan Apa Yang Mereka Sampaikan Ini Nah Disini Ada Dua Jadi Teman-teman Baca Dari Yang Keduanya Itu Kemudian Kalian Apa Namanya Bikin Dengan Bahasa Sendiri Coba Dilihat Itu Yang Proses Pertukaran Itu Di Satu Titik 21 Jadi Disitu Ada Konsep Pertukaran Jelasin Pertukaran Dulu Kemudian Baru Di Baru Dihubungkan Dengan Komunikasi Pemasaran Kira-kira Bisa Ngejawab Jadi Disana Kan Dicebutkan Kalau Pertukaran Itu Ada Ada Tipe Tipe Kalau Dari Yang Rogoji Itu Oke Oke Berarti ya Kira-kira Gimana Jawabannya Untuk Soal Nomor Bisa Ya Jadi bahas tentang pertukarannya dulu nah baru dihubungkan ke komunikasi pemasaran selamat menikmati 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 oke oke selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 tapi bisa lihat disitu ketinggalan fungsi penawaran disitu kan sudah terlihat jawabannya jadi fungsi komunikasi itu apa aja tadi mbak Hristi jawabnya fungsi isi dan fungsi hubungan sebenarnya itu adalah pertukaran informasinya ya bukan fungsi komunikasi kalau fungsi komunikasi itu yang yang di bawahnya ya itu kalau kayak gini ini berarti bukannya dari Mulyana ya Mulyana ini Profesor Mulyana ini mutip dari Rudok Herber ini jadi dalam Mulyana jadi di dalam bukunya Profesor dari Mulyana itu ada pengertian ini jadi fungsi sosial yang pertama kemudian fungsi pengambil keputusan jadi dua itu yang di inikan ya jadi kalau yang di atas itu adalah fungsi isi ini berbeda lagi dengan karena yang diminta disini adalah fungsi komunikasi pemasaran itu kemuka kan gila penanda terlebih dulu untuk menjelaskan pengertian fungsi komunikasi lalu fungsi komunikasi pemasaran kalau fungsi isi kemudian fungsi itu juga adalah fungsi utama komunikasi jadi beda ya fungsi utama dengan fungsi komunikasi berbeda ya utama jadi yang di garis bawahnya itu kan utamanya gitu ya nah kalau disini beda lagi yang dibawahnya pemikiran lain tentang fungsi komunikasi gitu ya nah ini benar fungsi komunikasi kalau yang di atas tadi adalah fungsi utama komunikasi jadi hati-hati berbeda dia fungsi utama komunikasi dengan fungsi komunikasi berarti fungsinya itu adalah fungsi sosial sama fungsi apa tadi pengambilan keputusan ya tuh baru tadi dijelaskan lagi komunikasi pemasarannya fungsi penawaran kasih contohnya fungsi penawaran seperti apa informatif apa relasional kemudian fungsi menjaga hubungan yang baik nah itu nanti dikasih contohnya tapi yang perlu diingat poin-poinnya ini tadi karena dia minta dijelaskan gitu ya kira-kira bisa di ini gak jadi hati-hati ya memang disini ada fungsi tapi itu fungsi utamanya gitu ya bukan fungsi dari komunikasi yang dimaksud dari soal ini tadi berbeda ketika dia minta disini fungsi utama komunikasi bisa tadi dijawab dengan jawaban LSD oke ya jadi harus hati-hati ya cara menjawab soalnya karena soal itu memang dibuat untuk dijebak gitu ya jadi kalau soalnya itu terlalu mudah teman-teman harus curiga kenapa ini bisa mudah banget lihat dulu oh ternyata ada tipuan-tipuan disitu ya dan kita kan selalu melihat yang di atas gitu ya padahal jawaban itu biasanya agak ke bawah sedikit juga dia oke gimana ini mas keras sama mbak Diyah kira-kira untuk soal nomor 4 berdekat penjelasan tadi bisa ditangkap gak menyebabkan itu yang membuatnya bahan ya ha nah ya 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 nah yang yang mas Pras sebutkan tadi itu masuk di informatif diberitahu gitu ya jadi diberikan informasi jadi fungsi informatif dituliskan ya ada 4 nah penjelasan yang mas Pras kebukakan tadi itu adalah masuk yang di fungsi informatif jadi fungsi informatif tadi supaya konsumen menjadi tahu dengan produk kita seperti ini jadi poin utamanya ini kemudian penjabarannya benar yang mas Pras sebutkan tadi dimerti ya oke mana saya punya anjing dekat banget ya enggak kalau teman-teman bisa saya di belakang saya cuma akuarium ya kalau dengar suara ikan berarti itu ikan saya oke fokus lagi kita ke nomor 5 ya jelaskan secara singkat namun jelas ini gimana soal itu jelaskan secara singkat namun jelas tentang kerangka analisis komunikasi pemasaran aspek-aspek apa saja yang dapat kita gali dan kembangkan dalam suatu sistem komunikasi pemasaran itu ini complicated ya soalnya ya jadi teman-teman hati-hati untuk soal nomor 5 karena di apa namanya di petunjuk jawaban ini teman-teman bisa menjawab soal ini kalau sudah memahami diagram diagram itu berarti gambar coba cari disana ada diagram nah dari pemahaman diagram itu teman-teman baru bisa menjelaskan yang gambar 10 sama gambar 1.11 gitu di halaman 1.35 1.34 nah itu diagram namanya 1.35 sama 1.34 yang gambar itu dua-duanya itu diagram nah dari diagram itu teman-teman coba pahami kemudian dijelaskan yang nomor 5 tadi di mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya bisa kasih jawaban untuk soal nomor 5 selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati 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 Oke, dari kelima soal ini tadi, kira-kira teman-teman bisa jawab beberapa soal yang yakin benar? Oke, makanya saya bilang tadi, tadi kan sudah kita coba jawab bersama. Coba dijawab ulang dan dikirimkan jawabannya ke saya, jadi saya bisa lihat cara menjawabnya. Yang paling penting itu adalah cara menjawabnya gitu ya. Kalau untuk pemahaman sebenarnya saya sudah yakin teman-teman itu bisa memahami untuk isi di buku, tapi untuk menyampaikan kembali dan menjawab pertanyaan itu, itu yang kayaknya masih perlu diarahkan gitu ya. Karena masih ada yang melenceng-melenceng gitu ya, nggak langsung ke jawaban. Jadi untuk misalnya, kalau kita punya tujuan, yang diminta itu misalnya ke pasar, teman-teman itu walaupun memang ke pasar arahnya, tapi masih ada nyambi-nyambi ke lain gitu loh. Cara menjawabnya itu yang... Nah, itu kan yang sebenarnya kita minta kan langsung ke tujuan gitu loh. Jadi, cara menjawabnya yang disini nanti akan saya lebih tekankan. Jadi nanti untuk melatihkan pertama ini, teman-teman kirimkan kembali ya jawaban teman-teman masing-masing ke saya, biar saya bisa melihat sejauh mana pemahamannya. Oke, untuk yang kelima soal ini ada yang ditanyain dulu. Oke, nggak apa-apa nanti bisa dilihat, bisa dilihat di YouTube-nya ya. Nanti, nanti dilihat di YouTube. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau untuk presentasi sendiri, saya rasa nggak perlu ya. Karena untuk presentasi sendiri, itu sangat diharamkan memakai animasi-animasi seperti itu ya sebenarnya. Tapi tergantung lagi dari ininya sendiri gitu ya, individunya sendiri. Tapi kalau di dalam forum ilmiah atau yang sifatnya akademik, jangan pakai animasi-animasi. Jadi, simpel. Teman-teman bisa lihat dari beberapa presentasi yang saya kasih gitu ya, dari slide-slide yang saya kasih, itu saya cuma taruh poin-poinnya aja. Jadi, teman-teman dari poin itu nanti bisa menjelaskan. Jadi, misalnya tadi tutornya minta ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, di pembukaannya misalnya teman-teman kasih introduction. Introduction itu pengantar gitu ya. Pengantarnya apa? Pengantarnya tentang komunikasi bisnis tadi ya. Kemudian, arahnya ke jasa. Nah, dijelaskan dulu di pengantar itu yang akan saya jelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru nanti di isinya, baru dijelaskan struktur organisasinya seperti ini. Ya. Terima kasih. Jadi, memang seperti itu yang diminta ya. Jadi, maksudnya yang baik itu tadi bukannya dengan gambar bunga-bunga atau gambar yang seperti apa. Bukan gitu ya. Di sini lebih kepada kontensnya atau isi tadi. Jadi, teman-teman terserah mau di bidang jasa yang misalnya asuransi, kemudian bidang jasa seperti pengecatan rumah atau apa. Terserah gitu ya. Nah, itu kan tergantung dari pengemasannya. Nah, intinya nanti di dalamnya itu teman-teman bisa menjelaskan prosesnya. Jadi, misalnya kalian ambil, teman-teman bisa ambil contoh asuransi, misalnya mereknya apa, kemudian cara penyampaiannya seperti apa, cara perekrutannya seperti apa, kemudian fasilitas apa saja yang konsumen bisa miliki ketika menggunakan asuransi tersebut. Nah, itu dijelaskan di dalam presentasi teman-teman gitu ya. Itu bisa masuk di isi. Kemudian, di introduction kita bisa bilang kalau setiap orang butuh yang namanya asuransi, karena kita nggak tahu kapan sakit, kita nggak tahu ada yang kecelakaan atau apa, musibah segala macam. Itu bisa dijadikan pengantar sebagai introduction. Kemudian isinya nanti lebih kepada penjelasan apa saja manfaat dari asuransi tersebut. Penutupnya nanti adalah bisa diambil dari kesimpulan ketika orang menggunakan asuransi, ketika dia mendapatkan kecelakaan, akhirnya dia bisa meng-cover semua biaya dari asuransinya tersebut seperti itu. Ya. Ya. Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai salah memahami maksud dari pertanyaan tutornya itu ya. Apalagi kalau di buku itu kan lebih jelas juga yang dia disebutkan. Jadi, ya. Oh, iya, iya, iya. Nggak apa-apa nanti Mbak Dia bisa dengar di YouTube lagi ya. Oke, oke, oke. Selamat istirahat ya. Oke. Salam. Oke. Kalau Mas Tres gimana ini? Sama kan dapat tugasnya sama Mbak Estri sama yang lain-lain? Tinggal cari contoh yang berbeda aja nanti ya. Jadi sebenarnya kalau untuk komunikasi pemasaran ini, yang paling penting adalah basicnya itu tadi. Komunikasinya, pesan tadi apa yang disampaikan, tapi kalau untuk komunikasi pemasaran, pesannya itu lebih kepada penyampaian suatu produk tadi ya, atau jasa. Jadi kalau soalnya kayak Mbak Estri tadi dimintanya jasa, ya carilah contoh-contoh yang dalam jasa seperti apa gitu ya. Kalau kurang kurangnya bisa menggonggong itu mahal ya. Untuk soal latihan tadi, saya kira teman-teman coba jawab lagi ya. Nanti kalau bisa dikirim ke saya secepatnya lebih bagus. Jadi yang saya maksud di sini adalah, saya pengen lihat cara menjawabnya gitu ya. Cara bahasanya teman-teman itu seperti apa. Jadi itu yang harus coba saya arahkan. Karena kalau secara general, secara keseluruhan, saya yakin sudah punya bayangan masing-masing untuk komunikasi pemasaran ini. Ya, bisa inbox aja. Jadi ditulis aja di, sama kayak kemarin gitu ya, ditulis di, apa namanya, di Microsoft Word. Kemudian soal, langsung jawabannya di bawah. Jadi kirim aja ke, terserah mau di line, mau di inbox di Facebook, nggak apa-apa. Jadi yang penting saya bisa lihat gitu ya. Atau soal, atau ini saya, misalnya teman-teman punya tugas yang di e-learning gitu ya. Nah, sebelum disubmit, itu bisa dikirim ke saya dulu. Jadi saya lihat cara menjawab teman-teman ketika ada sesuatu yang agak kurang menurut saya. Saya bisa kasih masukan gitu ya. Jadi ketika teman-teman submit ke e-learning, itu sudah bisa yakin seperti itu. Jadi misalnya dua hari sebelum disubmit ke e-learning, kirim dulu ke saya. Jadi saya bisa, saya bisa kasih masukan seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.